PEMBICARA 1 Dimulainya tahapan awal PPDB 2022 ditandai simbolisasi yang dilakukan di SMK Negeri 2 Bandung Selasa siang 17 Mei 2022 Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Deddy Supandi Hari Selasa merupakan tahapan pembagian akun ke SMP dan MTS Sedangkan pendaftaran dimulai pada 6 Juni 2022 Deddy menambahkan ada perbedaan antara PPDB tahun ini dengan sebelumnya Yaitu tidak menggunakan ranking raport Bisa mendaftar dengan menggunakan nomor ujian sekolah Dan penambahan zonasi dari 68 menjadi 83 Yang hampir masih ini 20% terdiri dari 12% KTM dan 3% disabilitas Disabilitas itu ada disabilitas ada anak yang istimewa dan anak-anak dengan kondisi tertentu Kondisi khusus dan yang 5% adalah kondisi tertentu Kondisi tertentu itu kita mengokomodir apabila ada korban di sana Apabila kaitan dengan dia sebagai petugas COVID, tenaga nakis, bus terdepan, segala macam Itu di 5% yang di sana Nah nanti kalau di akhir tahap pertama yang sisa jalur afirmasi ini masih tersisa Maka bisa ditambahkan ke penambahan untuk jalur zonasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menjamin PPDB tahun ini merupakan yang paling adil, paling aspiratif dan paling handal Dirinya pun mengingatkan siswa tidak memaksakan diri menempuh pendidikan di sekolah negeri karena keterbatasan pemerintah Pihaknya pun memberikan dukungan dana Untuk siswa yang bersekolah di sekolah swasta yaitu sebesar 700 ribu rupiah persiswa Ditambah 2 juta rupiah persiswa bagi anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi Bersekolah itu tidak harus selalu di negeri Negeri ini punya keterbatasan Itulah kenapa masa depan bangsa harus didukung oleh masyarakat Salah satunya sekolah-sekolah dari swasta Nah karenanya Pemprov Jawa Barat memberikan dukungan berupa dana kepada anak-anak Jawa Barat yang setelah di swasta Mau mampu tidak mampu kita berikan dana 700 ribu Yang dulunya 500 ribu sudah kami naikkan Ridwan Kamil pun menyatakan pihaknya siaga satu urusan pelanggaran PPDB Tim Saber Pungli sudah disiapkan untuk memantau agar tidak ada upaya penyiasatan aturan yang sudah dibuat Pada tahap awal PPDB dibuka untuk jalur afirmasi 20% Perpindahan orang tua 5% dan prestasi 25% Sedangkan tahap kedua dibuka untuk jalur zonasi 50% Budi Hartati, Bandung TV